mungkin ini pertanyaan yang saya jawab apakah trotol itu boleh disemur sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke Dunia Burung Channel ini langsung aja teman-teman ini poinnya juga yang pertanyaan ya, ini pas saya praktekan pertanyaannya itu trotol dibuleh trotol itu dijemur boleh enggak mas ya tentu boleh teman-teman karena emang burung itu butuh sesuatu yang untuk energi dia jadi ya jemur itu solusinya nah itu burung saya trotolnya itu pas saya jemur trotol itu kalau dijemur juga emang dia suka ya teman-teman kalau dia butuh panas dia mau apa bulunya itu mau bulunya mau ngembangin lah mau di mau megar gitu loh sayap, ekor dan juga kepala jadi dia malah menikmati tapi itu jangan sering-sering kalau jemurnya teman-teman jangan jangan apa terlalu lama jangan terlalu lama nanti biar enggak dihidrasi trotol itu soalnya daya tahan tubuhnya belum terlalu kuat jadi ya kira-kira 15 menitan lah 20 menit mentok setengah jam melihat panasnya ini padahal panasnya juga sangat terik banget tapi dia suka dia megap-megap gitu buka paruh tapi enggak apa-apa nanti enggak enggak selama-lama buat tenaga aja yang pasti jangan sering-sering dijemur aja paling ya seminggu sekali dua kali kalau dia cuacanya juga bagus kalau dia juga butuh jemur sama juga nanti kalau untuk mandi nah biasanya mandi juga gitu kalau trotol paling-paling ya seminggu sekali dua kali gitu dilihatlah situasinya enggak usah disering mandi enggak usah enggak usah embun enggak apa-apa kalau trotol juga kalau cuaca terlalu dingin juga enggak bagus lewat santai aja ini dia dijemur insya Allah lebih kuat ya teman-teman walaupun dia buka paruh tapi dia enggak gelapak-gelapak gitu loh jadi kenapa dia suka karena mungkin dia butuh tenaga difahami aja nanti dilihat kondisinya aja kalau misalkan jemur biar nanti enggak salah rawatan enggak usah di sauna ya teman-teman trotol itu enggak usah di sauna jadi diwasa aja saya enggak sauna apalagi trotol kan jadi nikmati aja rawatan trotol sambil nanti di maser kasih jangkrik lima-lima gitu udah cukup ya seperti di konten-konten sebelumnya yang udah banyak saya jelaskan jadi rawatan aja yang penting di maser maser sesuka teman-teman lah mau di maser lagu apa gitu ini dia menikmati teman-teman nah ini di jemur malah dia bulunya megar-megar lah mekar-mekar gitu dia suka biasanya sambil tidur dia di bawah kalau dia sangat suka itu saat itulah trotol di jemur enggak apa-apa dilihat aja kondisinya nanti sehat apa tanda kalau enggak sehat lesu itu ya nanti biasa di jemur dikasih vitamin aja terafit seperti biasanya itu airnya agak kekuningan karena soalnya saya kasih terafit biasanya biar dia sehat aja bukan doping tapi memang untuk biar burung itu sehat teman-teman jadi ya begitu untuk alatan trotol dari saya simple jadi enggak usah neko-nekonya pasti biar nanti di tubuh mapung fokus master dan dirawat yang baik bismillah itu dulu mungkin ini pertanyaan yang saya jawab apakah trotol itu boleh dijemur sangat boleh tapi lihat situasi kondisi burung itu sehat apa enggak pas jemurnya itu gimana nanti saya silahkan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton